Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Tinggi hati atau kesombongan adalah salah satu dosa yang terburuk dalam kehidupan manusia bahkan juga bagi setiap orang yang percaya. Nah pertanyaannya kenapa mungkin buat sebagian orang, loh saya kan tidak membunuh, saya kan tidak berjinah, saya kan tidak merampok, saya kan tidak melakukan kejahatan. Hanya sombong, hanya tinggi hati kan itu ya normal manusiawi. Ya ada manusia-manusia tertentu yang ya kelemahannya, kekurangannya adalah tinggi hati atau kesombongan. Kesombongan dan tinggi hati adalah dosa yang terburuk. Kenapa? Yang pertama saya pelajari karena orang yang tinggi hati adalah orang yang tidak menyadari anugerah. Bukankah hidup kita ini semata-mata hanya karena anugerah? Tuhan yang memberi anugerah hidup buat kita. Tuhan yang memberi anugerah keselamatan buat kita. Tuhan yang memberi anugerah berkat dalam hidup kita. Lalu kita sombong, kita tinggi hati. Sepertinya segala-galanya karena kemampuan kita, karena kehebatan kita. Kita tidak menyadari anugerah. Itu sebabnya dosa. Kita tidak mengakui karya dan kasih Kristus dalam hidup kita. Haleluya. Yang kedua saya pelajari karena orang yang tinggi hati adalah orang yang susah bertobat. Kenapa dia dosa yang terburuk? Karena orang tinggi hati adalah orang yang susah bertobat. Sejahat-jahatnya pembunuh. Sejahat-jahatnya perampok. Tapi waktu dia dengar firman Tuhan. Firman menjadi jawaban baginya. Firman menentramkan hatinya. Dia sadar bahwa dia orang berdosa. Dia sadar dia orang jahat yang perlu bertobat. Dan karena kerendahan hati, akhirnya si orang jahat ini bertobat. Tapi orang tinggi hati susah bertobat. Orang tinggi hati merasa dia cukup benar. Dia cukup baik. Dan dia cukup rohani dalam kehidupannya. Karena itu tinggi hati adalah salah satu dosa yang terburuk. Karena orang tinggi hati tidak menyadari anugerah. Orang yang tinggi hati adalah orang yang susah bertobat. Yang ketiga saya pelajari. Orang yang tinggi hati adalah orang yang kehilangan segala kebaikannya. Artinya dia boleh melakukan yang baik apapun. Tetapi kalau dasarnya adalah kesombongan. Berarti motivasinya bukan untuk kasih. Motivasinya bukan untuk Tuhan. Motivasinya hanya untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya tinggi hati adalah dosa yang terburuk. Kenapa? Dia menghapuskan. Dia menghilangkan segala kebaikan. Dan yang keempat. Orang tinggi hati adalah orang yang tidak dapat menghargai orang lain. Kenapa tinggi hati adalah salah satu dosa terburuk? Karena orang tinggi hati tidak bisa menghargai orang lain. Orang tinggi hati selalu merasa dirinya yang paling hebat. Dirinya yang paling baik. Dirinya yang paling benar. Dirinya yang paling rohani. Sementara yang lain tidak benar. Sementara yang lain itu perlu bertobat. Sementara yang lain itu tidak sehebat dirinya. Tetapi orang yang tinggi hati ketal kitab. Direndahkan oleh Tuhan. Sementara orang yang rendah hati. Akan ditinggikan Tuhan. Tepat pada waktunya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan. Sebagai dasar kesaharan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan. Sebagai dasar kesaharan hidup kita. Langkah-langkah ke depan kita. Perundangan kepastian. Kemenangan. Berkat mujizat. Dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program hari ini. Kita sedang membahas. Pembahasan kita. Tentang tinggi hati. Karena Alkitab dengan tegas berkata. Allah melawan orang-orang yang sombong. Allah tidak suka dengan orang-orang yang tinggi hati. Artinya apa? Tinggi hati dapat menghambat berkat. Tinggi hati bahkan dapat menghambat jalan kita menuju sorga. Karena itu. Orang percaya tidak ada alasan atau tinggi hati. Orang percaya sadar. Bahwa segala sesuatunya yang dia dapat dalam hidupnya adalah anugerah. Biarlah kita rendah hati dan menyadari semua-muanya dalam hidup kita. Hanya karena kasih Tuhan semata-mata. Haleluya. Nah sebabnya gue yang kasihi dalam Tuhan. Dalam pembahasan kita tentang tinggi hati. Kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 48. Yeremia pasal 48. Ayatnya ke 28 sampai ayatnya ke 33. Yeremia pasal 48. Ayat 28 sampai 33. Demikianlah firman Tuhan. Tinggalkanlah kota-kota dan diamlah di bukit batu. Hai penduduk Moab. Jadilah seperti burung merpati yang bersarang di dinding mulut liang. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alang keangkuhnya dia. Tentang kesombongannya, keangkuhannya, dan kecongkakannya. Tentang tinggi hatinya. Aku ini kenal keponggahannya. Demikian firman Tuhan. Tidak benar cakapnya. Dan tidak benar perilakunya. Sebab itu aku akan meratap karena Moab. Akan berteriak karena Moab seluruhnya. Dan akan mengadu. Karena orang-orang kir-heres. Aku akan menangis. Karena engkau lebih. Daripada menangis karena Yeezer. Hai pohon anggur Zibmah. Ranting-rantingmu merambak sampai ke laut. Meluas sampai ke Yeezer. Si pembinasa telah jatuh. Menimpa hasil musim kemaraumu. Dan panen buah anggurmu. Sukaria dan sorak-sorak telah lenyap. Dari kebun buah-buahan. Dan dari negeri Moab. Aku telah menjauhkan anggur dari tempat pemerasan. Pengirik. Tidak ada lagi pengiriknya. Pengirik kegirangan. Tidak kedengaran lagi. Nah. Saya ingin surat pelajar yang ke-29. Dikatakan. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Alang keangkunya dia. Tentang kesombongannya. Keangkuhannya. Dan kecongkakannya. Tentang tinggi hatinya. Nah saudara ku yang kekasih dalam Tuhan. Dijelaskan disini tentang angkuh. Dijelaskan tentang sombong. Dijelaskan tentang congkak. Dijelaskan tentang tinggi hati. Nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Pertanyaannya. Mengapa seorang bisa tinggi hati. Saya pelajari ada beberapa hal. Sebab kenapa seorang tinggi hati. Yang pertama. Karena belum bertobat. Dan tidak menyadari kasih Allah dalam hidupnya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Sombong itu buat saya bukan karakter. Tetapi disombong bagi saya adalah tanda bahwa orang itu belum bertobat. Dan belum mengenal kasih Allah yang sempurna. Karena saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Orang-orang yang sudah bertobat menyadari. Aku ada sebagaimana aku ada. Semata-mata karena anugerah Tuhan. Orang yang sudah bertobat menyadari. Dengan apakah aku balas kepada Tuhan. Segala kebaikannya kepadaku. Orang yang sudah bertobat menyadari. Kalau bukan karena kasih setia Tuhan. Tidak akan aku ada sebagaimana aku ada. Orang yang sudah bertobat menyadari. Bahwa di dalam Kristus. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Sementara di luar Kristus. Kita gak bisa buat apa-apa. Jadi saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Orang-orang yang sudah bertobat. Orang-orang yang menyadari kasih karunia Tuhan. Tidak mungkin menjadi orang-orang yang sombong. Itu sebabnya selalu saya katakan. Kalau kita sombong. Sudah boleh ada di pelayanan. Sudah boleh aktif di gereja. Sudah boleh terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani. Tetapi kalau kau sombong kalimat saya bagimu sederhana. Bertobatlah. Sadari kasih Allah dalam hidup kita. Karena waktu kita sudah bertobat. Betul-betul. Paulus bilang apa-apa yang dulu kau anggap kebanggaan. Sekarang kau anggap sampah dalam pengiringanku kepada Kristus. Kenapa? Karena pengenalakan Yesus Kristus Tuhanku. Jauh lebih mulia dari segala-galanya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Orang-orang yang sudah bertobat. Akan menyadari kasih karunia Allah. Orang-orang yang menyadari kasih karunia Allah. Tidak akan bisa sombong dalam hidupnya. Karena akhirnya dia menyadari setiap tarikan nafas. Setiap gerakan kaki. Setiap langkah jiwa sekalipun. Semuanya. Itu karena Tuhan baik dalam hidup kita. Karena itu saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Jangan tinggi hati. Orang-orang yang tinggi hati itu menyebalkan buat orang lain. Orang-orang yang tinggi hati menciptakan banyak masalah. Suami yang sombong akan menciptakan masalah buat istrinya. Isteri yang sombong akan menciptakan masalah buat suaminya. Oh orang-orang muda yang sombong. Akan menciptakan banyak masalah buat lingkungannya. Pejabat-pejabat sombong. Bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang sombong. Menciptakan banyak persoalan di dalam kalangan pelayanan. Itu sebabnya sebagai hamba Allah. Saya hanya mau ingatkan. Mari kita jadi orang-orang yang bertobat. Sadari kasih karunia Allah. Sehingga kita berjalan dalam kerendahan hati. Karena nukrah Tuhan. Yang kedua saya pelajari. Kenapa seorang tinggi hati? Karena belum melalui proses Tuhan. Sudara ada orang-orang yang mungkin sudah baru mau belajar mulai bertobat. Tetapi dia belum melalui proses Tuhan. Alkitab berkata barang siapa ku kasihi aku hajar dan ku tegur. Dia baru tertarik dengan hal-hal rohani. Sehingga dia ingin sekali tahu hal-hal rohani. Tapi dia belum mengalami proses Tuhan. Aduh orang kalau belum mengalami proses Tuhan masih bisa sombong. Tapi orang kalau sudah diproses sama Tuhan akan menyadari. Ya Tuhan siapakah aku ini sampai aku jadi biji matamu. Siapakah aku ini sampai aku dikasihi oleh Tuhan. Biarlah aku hidup senantiasa menyenangkan hatimu. Jadi saudara kenapa seorang tinggi hati? Yang pertama karena belum bertobat. Belum menyadari kasih karunia Allah. Yang kedua karena belum melalui proses Tuhan. Yang ketiga karena memang terikat pada roh kesombongan. Saya percaya bahwa kesombongan itu adalah spirit. Kesombongan itu adalah roh yang mengikat seseorang. Kenapa? Karena pada dasarnya Lucifer adalah roh kesombongan itu sendiri. Orang-orang yang hidup dalam kesombongan adalah orang-orang yang terikat dengan roh kesombongan ini. Sehingga itu sebabnya orang sombong gak sadar bahwa dia sombong. Orang sombong pengen lari dari kesombongannya tapi gak bisa. Orang sombong dijajah terus oleh kesombongannya. Karena itu orang yang mengalami kesombongan ini dia harus bertobat sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Menerima kelepasan oleh kuasa roh kudus. Dibebaskan dari roh kesombongan. Dan berjalan dalam terang Tuhan yang sejati. Haleluya. Dan yang keempat yang terakhir kenapa seorang tinggi hati? Karena tidak mengerti siapa dirinya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan kita ini hanya debu. Daud berkata ya aku ini hanya debu. Manusia itu seperti bunga rumput. Artinya apa? Kita ini gak ada apa-apanya saudara-saudara. Karena itu jangan sombong. Jangan sakiti orang lain. Jangan merasa diri lebih hebat. Tetapi sadarlah segala sesuatu dalam hidup kita adalah kasih karunia Tuhan. Sehingga kita bekerja lebih sungguh-sungguh lagi buat Tuhan. Kita hidup dalam kasih kepada sesama. Dan kita dapat bersyukur untuk segala hal yang baik dalam hidup kita. Haleluya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Jika seorang yang dilainya lebih jauh hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada. Untuk membawa Bapak Ibu surat senantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa. Buat setiap surat yang sakit. Setiap surat yang berbeban berat. Karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah saudara-saudara yang ingin didoakan secara khusus. Boleh taruh tangan kanan surat di dadah. Dan kita akan doa. Kita berdoa buat yang berbeban berat. Hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena Bapak percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak-bapak doa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang jatuh Tuhan angkat. Yang berbeban berat. Tuhan berikan kelegaan. Bahkan yang taruh tangan kanannya didadah. Karena butuh mujizat. Hamba doa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Jadikan kami orang-orang yang rendah hati. Jadikan kami orang-orang yang menyadari kasih karunia Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang selalu mau menyenangkan hati Tuhan. Dan jadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan kita sudah berdoa. Ingat. Tidak pernah ala-ala yang menepati janjinya. Ialah saatnya buat kita untuk bangkit. Bersemangat. Bersuka citalah menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup. Yesus berkuasa. Dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa sejadikan hari ini. Harinya Tuhan. Haleluya Tuhan.